Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Alternativa Project Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang Tolens Nah di Tolens ini teman-teman akan ketemu dengan dua kejadian nih Kalau misalnya premis pertamanya itu adalah jika P maka Ki Sedangkan premis keduanya itu adalah negasi Ki Maka nanti kesimpulan yang tepat itu adalah negasi dari si P Tapi ada kemungkinan kedua nih Kalau misalnya teman-teman dapat premis satunya itu jika P maka Ki Premis keduanya itu adalah negasi P Kesimpulan yang tepat itu adalah tidak dapat disimpulkan Jadi dalam hal ini teman-teman bisa lihat ya Dalam rumus Tolens yang punya kesimpulan itu ketika premis keduanya adalah negasi dari si Ki Kalau misalnya negasi Pnya jadi premis kedua Maka dia adalah tidak dapat disimpulkan Yaudah daripada bingung kita coba masuk ke latihan soalnya ya Di sini kita dapat premis pertamanya jika dia orang Jakarta maka dia orang Indonesia Nah dalam hal ini kita dapatnya adalah dia bukan orang Indonesia Jadi ini adalah si Pnya ini adalah si Ki-nya ini sebenarnya adalah Ki-nya Nah tapi ditambahin dengan kata bukan berarti kan dia negasi ya teman-teman ya Nah berdasarkan rumus Tolens kalau kita dapat bentuk yang seperti ini Maka kesimpulan yang tepat itu apa? Kesimpulan yang tepat itu adalah negasi dari si Pnya Jadi kalau misalnya nanti di kalimatin dia bukan orang Jakarta Oke sekarang kita akan masuk ke soal kedua Di sini kita dapat premis jika adik sudah berangkat ke sekolah Ibu berangkat ke kantor Dalam hal ini premis keduanya adik tidak berangkat ke sekolah Jadi premis pertamanya itu jika P maka Ki ya teman-teman ya Premis keduanya itu sebenarnya P Cuma ditambahin kata tidak Jadi dia ini sebenarnya adalah negasi dari si P Nah berdasarkan rumus Tolens Kalau misalnya premis keduanya itu adalah negasi P Maka nanti kesimpulan yang tepat apa? Tidak dapat disimpulkan Oke kita coba nlex ke soal selanjutnya Kemampuan oromotorik atau oramotor merupakan sistem gerak otot Yang mencakup area rongga mulut termasuk rahang, gigi, lidah, dan langit-langit Bibir, dan pipi Nah disini mulanya dari kalimat ini Adanya gangguan oromotorik yang dialami oleh anak Itu menyebabkan anak mengalami masalah dengan otot-otot dan syaraf Sehingga menyebabkan kesulitan mengunya Nah disini kita masih pakai rumus yang sebelumnya ya teman-teman ya Yaitu terkait dengan silogisme Silogismenya itu adalah jika P maka Ki Jika Ki maka R Nanti kesimpulan yang tepat itu adalah jika P maka R Kalau masih bingung analisisnya Yang kuning ini adalah si P nya Yang pink ini adalah si Ki nya Pengulangan ya di kata sehingga Yang terakhir baru R nya Jadi dalam hal ini teman-teman Kita punya premis pertama Itu adalah jika P maka Ki Tapi kalau misalnya teman-teman baca soalnya Kita dapat premis baru nih Apabila anak tidak kesulitan mengunya Nah dalam hal ini dia ini apa? Dia ini R Tapi di negasikan Jadi disini kita punya premis kedua Itu adalah si negasi dari si R nya Nah kalau berdasarkan rumus tolens teman-teman Maka kesimpulan yang tepat itu apa sih? Kalau misalnya kita dapat bentuk yang seperti ini Kesimpulan yang tepat itu adalah negasi dari si P nya Maka untuk jawaban yang tepat itu adalah yang A ya Tidak ada gangguan orang motorik yang dialami oleh anak Karena kalimat dasar dari P nya adanya Jadi kalau misalnya dinegasikan jadi tidak adanya gitu Oke kita akan masuk ke dalam soal selanjutnya Kesuburan tanah relatif terjaga Karena tumbuhan yang ada di atasnya Jika tumbuhan di hutan ditebang Untuk dibawa ke daerah lain Tanah yang ada di bawahnya tidak mendapatkan Tambahan unsur hara lagi Sehingga sulit untuk memulihkan hutan Nah sama seperti sebelumnya Kita akan pakai silogisme terlebih dahulu Silogisme nya ini P nya ini Q nya Pengulangan di sehingga dan yang terakhir adalah R nya Jadi jika P maka Q Jika Q maka R Dalam hal ini kita jadikan premis pertama ya Si hasil dari silogisme ini Yaitu adalah jika P maka R Nah premis keduanya itu akan kita temuin di soalnya teman-teman Soalnya tuh apabila tidak sulit memulihkan hutan Dia ini adanya di kalimat yang mana? Di kalimat yang R nya Nah dalam hal ini ditambahin kata tidak Jadi ini sebenarnya adalah negasi dari R nya Makanya dapat premis keduanya nih Negasi dari R Nah kalau misalnya berdasarkan rumus Torrance Torrance Kesimpulan yang tepat itu apa sih? Kesimpulan yang tepat itu adalah negasi dari si P nya Makanya untuk soal nomor 4 ini Jawaban yang tepat itu adalah yang B Karena disini dia ini pakai yang P Tapi ditambah dengan kata tidak Jadi sesuai ya teman-teman dengan rumus Torrance nya Oke kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya teman-teman Disini jika PSBB penuh kembali berlaku Pemerintah pasti akan menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak Nah jika pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga diterapkan Maka akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan Dalam hal ini dia ini adalah si P nya Ini adalah si Q nya Pengulangan ya teman-teman ada disini Di bagian Q nya Dan yang terakhir itu adalah si R nya Jadi sama kita akan pakai rumus silogisme terlebih dahulu Dalam hal ini jika P maka Q Jika Q maka R Nanti itu kita jadikan di premis pertamanya Yaitu jika P maka R Nah premis keduanya gimana Premis keduanya itu bisa kita temuin di bagian soalnya Disini apabila PSBB tidak kembali berlaku Ini kan sebenarnya si P nya ya Tapi ditambahin kata tidak Jadi otomatis sebenarnya premis keduanya itu adalah negasi P Nah berdasarkan rumus Torrance teman-teman Kalau misalnya premis keduanya itu adalah negasi P Maka jawaban yang tepat itu adalah tidak dapat disimpulkan Karena yang punya kesimpulan itu apabila premis keduanya adalah negasi dari si R nya Oke teman-teman segitu aja pembahasan kita kali ini tentang Torrance Semoga teman-teman jadi lebih paham ya tentang Torrance itu sendiri Jangan lupa nonton video selanjutnya untuk pembahasan lebih lengkap lagi ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya